Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, aku Andika Fadla, tapi kalian bisa pilih aku Doki, aku mahasiswa dari manajemen UNPAD 2019 dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya Gimana nih, di tahun 2022 ini, apa temen-temen udah membuat resolusi, apa aja yang mau dicapai di tahun depan Wah bagus ya, kalau misalnya temen-temen udah buat, dan kalau misalnya belum buat pun gak apa-apa Gak harus mentok di akhir 2021 Goal bisa dibuat kapan aja tentunya Cuma emang sering terjadi nih ya, orang-orang membuat capaian atau resolusi untuk 2022 di awal tahun ataupun di akhir tahun sebelumnya Dan biasanya juga nih ya, banyak yang gagal di pertengahan jalan dan mencapai goalnya ini Jangankan di pertengahan jalan, di bulan Januari aja udah banyak tuh yang udah mulai runtuh cita-cita di tahun 2022nya Nah sekarang kita coba riset bareng-bareng Apa aja sih yang membuat kamu gagal mencapai resolusi di tahun sebelumnya Jadi ini berkaca dari resolusi yang kamu buat di tahun-tahun yang pernah kamu buat sebelumnya ya Yang pertama adalah membuat goal yang tidak terukur Artinya kita membuat goal yang asal ngomong aja gitu, tanpa ada pengukurannya Kita bakal mencapai ini kapan dan bentuknya kayak gimana Misalnya aku pengen punya tubuh yang bugar di tahun 2022 Tubuh bugar yang dimaksud itu kayak gimana? Apakah maksudnya pengen langsing aja? Atau berbentuk kotak-kotak gitu? Dan kapan kamu pengen mencapai goal tersebut? Apakah di pertengahan tahun? Akhir tahun? Atau... Dan yang kedua adalah membuat goal yang berdasarkan tuntutan orang Bukan dari diri sendiri Tentunya ini merupakan kesalahan karena kita gak punya motivasi internal Yang membuat kita ada dorongan dari diri sendiri untuk mencapai goal tersebut Pasti banyak tuh Kayak misalnya tuntutan orang lain untuk go up Atau tuntutan orang untuk misalnya punya badan yang bagus gitu Di tahun 2022 Tapi sebenarnya kita merasa gak perlu hal itu Atau jangan-jangan hal yang membuat kita gagal menyelesaikan resolusi di tahun sebelumnya itu Adalah karena kita harus menunggu momen yang perfeksionis Ini sering terjadi pasti di teman-teman Yang misalnya pengen melakukan olahraga Atau pengen belajar Tapi nunggu momen yang pas Momen yang perfect dulu gitu Nah dari tiga kesalahan ini Mana sih yang kamu rasa kamu banget? Atau bahkan tiga-tiganya nih Merasa cukup tertampar? Atau merasa cukup tersindir dari situ? Well gak apa-apa Justru dengan teman-teman ada niat untuk nonton video ini Artinya teman-teman pengen berusaha untuk menciptakan resolusi yang emang realistis Dan emang dapat dicapai di tahun 2022 Semoga untuk kali ini kita membuat resolusi yang tepat ya Nah kunci membuat resolusi atau goal yang ingin dicapai itu sebenarnya terdiri dari tiga simple things Yaitu goal, plan, and action Yup, semudah itu Tapi merealisasikannya yang tidak semudah itu Dari goal, plan, and action ini Di tiap prosesnya kita harus menjalani yang namanya Enjoy the process Jadi kita gak perlu tuh menunggu Harus mencapai hasilnya dulu Untuk mendapatkan kebahagiaan Dengan kita bahagia dalam melakukan goal Menciptakan plan Dan juga melakukan actionnya Itu pun udah menjadi hal yang bisa menjadi progres Yang membuat kita semakin mudah untuk mencapai goal tersebut Nah dari kunci tadi itu ya Goal, plan, and action, and enjoy the process Aku punya beberapa tips yang bisa teman-teman coba untuk terapkan untuk resolusi di tahun depan Yang pertama adalah buat smart goal Ini merupakan goal atau tools ya Yang biasa dilakukan orang-orang untuk membuat goal yang lebih terukur, spesifik, dan lain-lain Terdiri dari singkatan dari smart itu sendiri S untuk spesifik M untuk smart A untuk achievable R untuk realistik Dan T untuk time-based Sebenernya ada beberapa versi dari smart goal ini Dari singkatannya ya Tapi sebenernya intinya sama Itu membuat tujuan yang bisa bener-bener kita capai gitu Gak sekedar ngawang-ngawang aja Nah ini nyangkut sama kesalahan sebelumnya itu Yaitu membuat goal yang tidak terukur Di sini kita dituntut untuk membuat goal yang bisa spesifik mungkin Yang bisa diukur, bisa dicapai, realistis, dan ada ukuran waktunya Contoh Aku ingin menjadi seorang youtuber Yang membahas tentang edukasi dan juga produktivitas Mulai dari awal tahun 2021 Tepatnya bulan Januari Nah itu kan cukup spesifik ya Dalam membuat tujuannya Itu yang disebut dengan smart goal Nah kalau misalnya kita ngomong soal goal yang besar gitu ya Kalian bisa coba buat top 3 Top 3 goal yang bisa teman-teman lakukan Dan kebanyakan ya Yang justru itu membuat teman-teman jadi pusing sendiri Mana yang harus dilakukan dari awal Nah dari top 3 goal ini Dalam jangka 1 tahun gitu ya Teman-teman coba breakdown lagi nih Per bulannya mau ngapain aja Dan kalau bisa Lebih detail-detail dan sedetail mungkin Enggak akhirnya menjadi goal-goal kecil Yang membuat teman-teman itu Hal yang mudah dicapai Ya misalnya tadi dalam 1 tahun Ingin menjadi seorang youtuber Dan coba breakdown lagi ke hal Misalnya per bulannya Ingin mencoba membuat 4 video per 1 bulan Dan coba balik lagi ke breakdown lagi menjadi hal yang lebih kecil lagi Misalnya dalam 1 hari Ingin mencoba latihan atau membuat skrip gitu Dan hari selanjutnya ingin coba recording Hari selanjutnya coba editing gitu-gitu Jadi hal-hal kecil itu terasa lebih mudah aja sih Masih berhubungan dengan smart goal Ini aku pelajari dari salah satu buku Atomic Habit Kesalahan dari kita itu biasanya membuat goal Yang berdasarkan outcome atau hasilnya Padahal yang harusnya kita lakukan itu adalah Berawal dari identity Atau identitas apa sih yang ingin kita capai dari situ Misalnya yang harus kita jadikan goal itu adalah Menjadi seorang youtuber Bukannya membuat video youtube Ingin menjadi seorang penulis Bukannya membuat buku di tahun itu Yang kedua adalah mencoba untuk konsisten berprogress Daripada mengutamakan hasil yang perfect Ini masih yang aku pelajari juga dari Atomic Habit Kalau misalnya kita sebenarnya gak perlu menunggu Momen yang perfect untuk melakukan sesuatu Tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil Yang penting konsisten Dan masuk ke kunci yang tadi aku sebutkan ya Yaitu enjoy the process Kalau misalnya temen lihat kurva di pinggir ini Ini menunjukkan bagaimana progres yang kita lakukan Seminimal 1% Kalau misalnya kita melakukan hal baik Hanya sekitar 1% aja Satu harinya Kalau misalnya kita coba ukur dalam 1 tahun Tentunya itu menjadi hal yang besar ya Tapi kalau misalnya kita melakukan 1% keburukan Kalau dihitung dalam waktu 1 tahun Itu tentunya menjadi ke bawah juga gitu Nah ini menunjukkan bahwa konsistensi berprogres ini Tentunya penting banget Karena kalau misalnya ditumpuk dalam 1 tahun Itu bisa menjadi hal yang besar Dampaknya besar Jadi ini adalah saran buat temen-temen Yang harus menunggu momen yang pas Ataupun menunda-nunda ya jatohnya Coba kalian mulai dari hal sekecil mungkin aja Yang penting konsisten Biar kamu bisa mencapai resolusimu di tahun 2022 Next tips ketiga dari aku adalah Prepare for unexpected things Tentunya kita tahu ya Kalau misalnya membuat goal itu Nggak harus kita implementasikan Sejak 1 Januari di awal tahun gitu Tapi kita bisa membagi goal-goal tersebut Jadi beberapa timeline Nah maka dari itu Pentingnya untuk melakukan evaluasi secara berkala Apakah resolusi kita ini sudah berjalan dengan baik Atau tidak gitu Seiring berjalannya waktu di tahun 2022 Karena nggak semuanya yang kita lakukan dalam 1 tahun itu Akan berjalan mulus ya Tentunya ada hal yang baik Ataupun buruk yang bisa terjadi kepada kita For me personally Banyak banget hal-hal yang unexpected Yang terjadi di tahun 2021 ini Yang justru jatuhnya dampak positif yang luar biasa gitu Yang bahkan di luar ekspektasi aku ini jauh lebih luar biasa Kayak misalnya aku dapat magang di perusahaan besar Ataupun aku dapat penghasilan sendiri di tahun ini I never expected that Nah jadi lewat evaluasi ini juga Membuat kita sadar Kalau misalnya kita punya goal yang harus dicapai Jadi kita nggak kelupaan di tengah jalan gitu ya Dan ingat di setiap evaluasi juga Kita harus meyakinkan diri kita Apakah kita enjoy that process or not Oke kayaknya nggak afdol ya Kalau misalnya aku cuma ngomong-ngomong doang Kasih tips, lusnya mengkritik gitu ya Goals teman-teman Tapi aku sendiri nggak menunjukkan nih Walk the talk gitu Oke kalau begitu sekarang aku bakal jelasin nih Apa goal aku di tahun 2022 Anggaplah ini sebagai benchmark atau contoh aja ya Karena sebenernya aku juga masih memikirkan Dan juga menentukan resolusi yang tepat buat aku di tahun depan itu apa Oke resolusi pertama aku itu adalah Aku pengen jadi youtuber Dengan channel yang bisa autopilot di tahun depan Jadi aku pengen coba punya youtube channel Dengan work system yang bisa berjalan dengan lancar Dan juga aku bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi gitu Artinya disini aku punya tim Aku punya orang-orang yang bisa mengurusi bidangnya masing-masing Dan dari situ buat aku pribadi sebagai Andika Fadila ini Bisa mengurus strategi Ataupun rencana kedepannya bakal kayak gimana Dan sebenernya buat goal ini nggak aku tunggu di awal tahun sih Karena semenjak beberapa bulan lalu Aku udah sempet ngurus ini Tapi aku rasa aku bakal melakukan hal itu lebih efektif lagi di tahun 2022 Dan goal selanjutnya dari aku adalah Aku pengen jadi mahasiswa yang bisa berkuliah di luar negeri Jejer aja ini salah satu goal aku di 2022 Nah jadi dari goal itu lebih spesifiknya lagi Aku pengen coba terapkan di pertengahan tahun Dan aku pengen mencoba untuk implementasi sedetail-detailnya itu Adalah mencoba belajar bahasa Inggris Dan juga ikut program-program yang terkait internasional program Nah untuk goal yang lebih detailnya lagi Mohon doakan saja Dan kayaknya aku belum bisa expose sebanyak itu sih disini Tapi sebenernya itu dua goal besar ya Masih ada goal-goal kecil-kecil yang sebenernya Bukan jadi hal yang prioritas aku banget gitu Tapi ya who knows Kedepannya apakah aku bakal menjadikan hal tersebut jadi prioritas Dan kayak gimana pun Yang penting aku melakukan evaluasi secara berkala nih Biar aku bisa set ulang resolusinya kayak gimana So kesimpulannya Key takeaways dari aku adalah Tiga poin tadi harus diinget ya Goal, plan, and action Serta enjoy the process Harapannya dari sini teman-teman bisa mulai mencatat Dan juga berpikir ya Terkait resolusi di 2022 nanti mau kayak gimana Dan juga aku harap Juga di tahun depan teman-teman bisa mengimplementasikannya dengan baik So untuk video menarik ke depannya Kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini Comment, subscribe, serta nyalin lonceng notifikasinya ya Karena ke depannya aku bakal membuat video yang lebih menarik Lebih bermanfaat juga See you guys on the next video Bye-bye